Hai penghuni ruang tengah gimana kabar kalian tentunya baik-baik saja kan Ada beberapa kisah nyata yang telah terjadi pada beberapa bangsa yang mungkin telah terlupakan Dan sayangnya peristiwa tersebut hanya sedikit orang yang tahu Mungkin kita tidak akan pernah tahu jika ada desa yang penduduknya hampir identik dengan kaum Sodom Gamora Yang melakukan kemaksiatan yang akhirnya mati tergebur seluruh desa tersebut dalam satu malam sampai tidak tersisa sama sekali Satu desa dengan seluruh penduduknya menghilang begitu saja ditelan azab dalam satu malam tertutup oleh puncak gunung Yang terletak agak jauh dari lokasi desa tersebut Ini adalah kisah Dukuh Legetang yang termasuk di Banjarnegara Jawa Tengah Kejadian ini terjadi pada tahun 1955 Sebelum lanjut videonya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Agar tak ketinggalan info terbaru dari ruang tengah Dan jangan lupa juga untuk membagikan video ini ke teman-teman dan ke sosial media kalian Dukuh Legetang yang terletak di desa Pekasilan Kecamatan Batur Banjarnegara adalah Dukuh yang makmur Berbagai keberhasilan di bidang pertanian menghiasi kehidupan penduduk desa tersebut Daerah yang cukup makmur dan sebagian besar penduduknya yang berprofesi sebagai petan ini cukup berhasil Mereka menanam sayuran, kentang, wortel, kubis dan sebagainya Berbagai keberhasilan duniawi terkait dengan pertanian menghiasi dusun Legetang ini Bahkan jika di daerah lain yang tidak panen tetapi mereka panen berlimpah Buah dan sayuran yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang lebih baik dari yang lain Namun para penduduk desa tersebut tidak pernah bersyukur dengan semua kesenangan tersebut Mereka benar-benar melakukan banyak amoralitas Mungkin ini yang disebut sebagai disesatkan oleh Tuhan dengan diberikannya banyak rezeki Namun orang-orang ini akhirnya tersesat dalam kesalahannya Penduduk Dukuh Legetang pada aminnya adalah ahli yang tidak bermoral Di Dukuh ini perjudian minum-minuman keras merajalela Setiap malam mereka melakukan pertunjukan lengger atau seni tradisional yang dilakukan oleh penari-penari wanita Yang akhirnya mengarah pada terzinah Bahkan anak-anak melakukan ketidaktaatan dengan ibunya sendiri Tapi berbagai amoralitas lainnya telah sedemikian parah dalam Dukuh ini Malam hari pada 17 April 1955 terjadi hujan yang sangat deras di dusun Legetang Namun masyarakat masih tenggelam dalam ketidakpatuhan yang mereka lakukan Saat itu baru tengah malam ketika hujan redat Tiba-tiba terdengar suara keras seperti ledakan besar jatuh Atau seperti suara benda yang sangat berat terjatuh Suara tersebut terdengar sampai ke desa tetangga Tetapi malam itu tidak ada yang berani keluar Karena selain suasana yang sangat gelap Jalanan pun sangat licin Di bagian harinya penduduk desa di sekitar dusun Legetang yang penasaran Keluar rumah dan ingin memiriksa suara apa yang terdengar sangat merikan di malam itu Penduduk di sekitar sangat terkejut Melihat punca gunung pengamun-amun sudah sangat berantakan Dan mereka lebih terkejut saat melihat dusun Legetang yang sudah terkubur dengan tanah dari lering gunung tersebut Bukan hanya terkubur tetapi sudah berubah menjadi bukit dengan menimpa semua Dukuh dan penduduknya Dukuh Legetang yang dulunya merupakan lembah kini telah menjadi bukit Seluruh penduduk mati karena ulah mereka sendiri Masyarakat sekitar merasa heran jika gunung pengamun-amun hanya sekedar longsor Maka longsoran itu pasti hanya akan menimpa lokasi di bawahnya saja Akan tetapi kejadian ini jelas bukanlah kejadian longsornya gunung Anehnya antara Dukuh Legetang dengan gunung pengamun-amun memiliki jarak sungai dan jurang Yang sampai sekarang pun masih ada namun sungai dan jurang itu sama sekali tidak terkena longsor dari gunung tersebut Jika disimpulkan potongan gunung pengamun-amun tersebut terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang Namun siapa yang mampu mengangkat potongan gunung itu jika bukan Tuhan yang maha kuasa Dalam memperingati kejadian tersebut Pemerintah setempat membangun monumen yang dapat dilihat oleh siapa saja yang bertuliskan Tuku peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang Serta 19 orang tamu dari lain-lain desa Sebagai akibat longsornya gunung pengamun-amun Pada tanggal 16.17.1955 Nah itulah tadi kisah nyata yang terjadi di Dusun Legetang Pada tanggal 17.04.1955 Gimana nih mundur kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!